Yo yo yo, para pasukan geng free to play dan losbender semuanya, ketemu lagi ya barang gue, Missing Joe Dan di video kali ini kita masuk di dalam segmen, diskusi yuk Nah untuk topik kali ini, gue ingin membahas mengenai update yang mungkin akan terjadi pada tanggal 27 Juli bulan ini ya Dimana konten update nya bisa kalian lihat di bagian ini, di update 1.0.36 Dan menurut gue ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas disini Terutama update yang akan mempengaruhi gameplay di dalam KVK nanti Nah penasaran apa aja update nya, jadi langsung aja yuk kita mulai pembahasannya Dimula dari update yang pertama nih, tentang event 7 hari Ini nama eventnya itu Summer of Passion Dimana ini adalah ya kayak event-event biasa lah ya, event 7 hari Dan harusnya ini friendly banget untuk para pemain free to play dan losbender Cuman gue belum tau apakah event ini nanti juga berhadiah 35 kepala botak Kita doakan aja ya teman-teman, mudah-mudahan ini adalah event tersebut Cuman yang pasti disini akan ada New City Team Yang mudah-mudahan efeknya lumayan Lalu juga ada event Race Against Time Ini yang membunuh barbarian cepet-cepetan pakai waktu Ya ini sih kalau yang ini eventnya para whales ya Mungkin kita akan lebih mengincar event-event yang di atas sini aja Kayak gitu Lalu update yang kedua adalah tentang equipment Ini kalian bisa baca sendiri update-nya apa aja Cuman jujur gue sendiri gak terlalu nangkep efek update-nya ini untuk equipmentnya akan seperti apa Yang gue harapkan adalah semoga nanti muncul jenis equipment-equipment baru Terutama equipment yang bisa melengkapi set-set yang udah ada disini nih teman-teman Ini di bagian ini Kalau kalian bisa lihat ya kayak windswap ini set-nya itu belum lengkap Mudah-mudahan dua set terakhirnya ini muncul Karena buff mark speed 4% ini bener-bener dibutuhkan Terutama untuk para pasukan Cavalry ya kayak gue Jadi gue bener-bener ngarep banget Set sisanya ini bakal muncul gitu loh di update selanjutnya Lalu update selanjutnya adalah tentang Ian Balat Jadi memang event Ian Balat ini udah cukup lama gak muncul ya Ratanya lagi di improve Dan event ini adalah salah satu event terlama Waktu dulu ya 11-12 kayak seroli sebelum di update Untuk fitur tambahan Ian Balat ini nanti bisa kalian baca ya di tempat kalian masing-masing Untuk mempersingkat waktu Lalu juga ada update di bagian seroli Dimana ini nanti ya penting gak penting sih Contohnya adalah tambahan kolom chat di dalam event seroli crisis ini Cuman gue yakin jarang banget yang bakal baca chat Gak usah lah chat kita pake emoji aja kadang gak dibaca sama temen grup kita Jadi menurut gue update ini penting gak penting ya Lalu sunset canyon nah ini adalah salah satu hal yang menarik di mata gue ya Karena nanti ada fitur season reward juga Bukan cuma daily reward tapi ada season reward Dan menurut gue ini cukup bagus ya Karena makin ke belakang semakin tua kingdom kalian Biasanya yang peduli terhadap event sunset canyon ini akan jauh lebih berkurang Kalau kalian di kingdom-kingdom awal kayaknya itu masih semangat ya untuk mengejar ranking di sunset canyon Tapi makin tua sebuah kingdom Gak tau kayak kehilangan nafsu aja gitu untuk main sunset canyon Mungkin setelah ada fitur ini itu bisa membuat player-player jadi bisa lebih kompetitif lagi gitu loh Di dalam event ini dan mudah-mudahan rewardnya bagus ya Namanya juga season reward kan Lalu juga ada improvement di seek road Nah ini dulu itu individual creditsnya itu gak keliatan temen-temen Jadi individual credits ini itu bisa kalian dapatkan dari keaktifan kalian untuk membunuh monster-monster yang muncul Di dalam event seek road ini Nah masalahnya kita dulu itu gak bisa ngeliat poin kita gitu loh secara gampang Harus pergi ke bagian kolom disini Lalu kalian pencet seek road kalian Nanti akan muncul disini biasanya Dan itu bener-bener gak friendly banget lah buat kita Jadi mudah-mudahan setelah update ini jadi lebih enak gitu loh Kita bisa ngecek poin kita Karena semakin tinggi poin individual ini Maka hadiah yang didapatkan bisa semakin bagus Kalau misalkan di atas 2000 poin Kalau gue gak salah inget ya Itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan 1 atau 2 kepala botak jendri Kan lumayan temen-temen Kalau 3 kali kesempatan kalian di atas 2000 semua Berarti kalian bisa dapat 6 kepala botak tuh dari poin individual doang Kayak gitu Nah lalu update yang kedua terkait seek road ini adalah sekarang Kesempatan seek road ini bisa dibatalkan oleh pemimpin aliansi kalian Nah ini juga penting nih menurut gue Karena terkadang kita itu ingin poin yang terbaikan ya Tapi biasanya ada aja gitu yang terjadi di dalam proses penjagaan seek road ini Jadi kalau sekiranya poin kita itu dibawah ekspektasi Sekarang kita bisa batalkan seek road yang sedang kita jalankan Dan kesempatan kita itu tidak akan berkurang Dan menurut gue update ini cukup bagus sih Nah lalu poin ketujuh nih Other changes Dan disini adalah mungkin update yang paling banyak akan gue omong komentari ya Yang pertama adalah tentang golden kingdom Menurut gue ini juga tidak terlalu penting lah ya Kita skip aja Lalu yang kedua adalah tentang history commander Dimana upgrade dari komentar-komentar kalian itu sekarang akan dicatat Nah ini juga mungkin penting-gak penting lah ya update-nya Lalu yang ketiga adalah tentang migrasi nih Nah ini cukup penting nih teman-teman tentang migrasi Dimana setelah update ketika ada imigran yang baru masuk Maka satu kingdom ini akan mendapatkan notifikasi Gue sendiri itu gak kebayang ya notifikasi macam apa yang akan muncul Apakah sejenis male atau bagaimana Tapi artinya ini bisa mencegah adanya imigran gelap yang masuk ke dalam sebuah kingdom Dimana memang kemarin nampak ini kecolongan Satu imigran gelap yang mengacaukan MGE kita MGE Saladin pertama kita Jadi sekarang ini kita tau lah siapa yang masuk ke dalam kingdom kita gitu loh Dan ini bagus banget Lalu yang keempat ini juga bagus Dimana sekarang ini kita pas pulang dari map KVK ya Lost Kingdom Ke dalam kingdom asal kita Kita itu gak butuh lagi yang namanya targeted teleport Tapi butuhnya random teleport Karena memang dulu itu gak make sense banget teman-teman Ketika kita pulang Kan kita menggunakan targeted teleport ya Tapi kota kita itu ditunjukkannya secara random Kita gak bisa milih kita teleport kemana gitu loh Jadi secara sistem sifatnya random Tapi yang dibutuhkan adalah targeted Jadi kan lucu aja gitu gak fair menurut gue Dan secara harga memang random teleport ini jauh banget lebih murah Dibanding targeted teleport Jadi sekarang ini mungkin kita bisa lebih luasa Untuk mulak-balik dari map LK menuju ke kingdom kita Nah lalu yang kelima nih Ini adalah update yang paling penting menurut gue Di update 1.0.36 ini adalah Sekarang ini wasutian itu tidak bisa digunakan Di KVK Season 2 manapun Kecuali yang sudah berjalan Ketika update ini dimulai Jadi kan update ini akan dimulai tanggal 27 Juli bulan ini ya Nah semua KVK Season 2 yang dimulai sebelum itu Mereka itu masih bisa menggunakan wasutian Di dalam pertarungan KVK nya Tapi setelahnya Maka wasutian itu tidak akan bisa kalian pakai Memang secara logis hal ini adalah masuk akal ya Karena wasutian ini adalah hadiah dari KVK Season 2 Jadi bagaimana kita bisa menggunakan komender hadiah Sebagai komender andalan di dalam KVK tersebut Memang tidak logis juga Tapi ini artinya secara meta Akan cukup banyak perubahan di KVK Season 2 nanti Hal yang paling mencolok nanti adalah Komender-komender yang akan menjadi andalan untuk pemimpin Garrison Itu akan kembali mirip seperti KVK Season 1 Dimana akan mengandalkan Richard, Martel Dan kali ini mungkin akan ketambahan dengan Konstantin Tiga komender ini Dan dari ketiga komender ini Kalian bisa lihat bahwa ketiganya adalah komender infantry Mungkin sesekali nanti mereka akan dikombinasikan dengan YSG ya Tapi tetap YSG ini pasti akan menjadi secondary komender teman-teman Sehingga nanti para pasukan infantry Lagi-lagi akan difokuskan menjadi pasukan untuk defensif Terutama untuk menjaga flag serta fortress Nah tapi dari sisi penyerangannya Mungkin akan ada sedikit perbedaan dari KVK Season 1 Dimana memang kali ini para pasukan archer itu Mempunyai komender yang bisa diandalkan untuk memimpin rally Contohnya adalah Edward Dan kali ini dia bisa dipasangkan dengan YSG Ataupun dengan Tommy Reese Sehingga nanti untuk rally-rally attack ya Gue punya feeling bahwa archer ini akan cukup banyak digunakan untuk rally-rally tersebut Jadi buat kalian-kalian Yang akan memasuki KVK Season 2 Mulailah dari sekarang untuk merekrut Para player-player tua ya Dalam tanda kutip Yang sudah mempunyai minimal Edward yang expertise Beserta YSG expertise Kalau dia bisa mempunyai Edward serta Tommy Reese yang expertise Itu jauh lebih bagus Karena artinya kalian itu mempunyai beberapa opsi Yang bisa digunakan untuk memimpin rally Nah dengan begini Maka kalian itu dari sekarang wajib banget untuk melatih pasukan archer kalian Sebanyak-banyaknya Plus pasukan infantry kalian Karena memang dua jenis pasukan inilah Yang nanti akan banyak digunakan di dalam pertarungan KVK Season 2 Nah buat kalian-kalian yang udah terancur main cavalry kayak gue Ini merupakan salah satu berita yang cukup buruk ya Karena artinya nanti cavalry kalian mungkin akan cukup jarang digunakan Untuk rally-rally attack Walaupun gue punya feeling ya Walaupun gue punya feeling bahwa Untuk counter rally Kita ini masih akan bisa mengandalkan Genggiskan ataupun Saladin Karena yang kita serang itu Mayoritas akan menggunakan rally-rally archer Kayak gitu Jadi memang update Wuzetian ini Itu akan sangat mempengaruhi gameplay dari KVK Season 2 ke depannya ya Dan buat gue di Kingdom 1664 Perubahan meta seperti ini Yang mepet-mepet dengan waktu KVK kita ya Itu cukupnya sexy Karena artinya kita itu tidak punya persiapan yang cukup lah Untuk menghadapi perubahan meta seperti ini Kalau menurut tanggapan gue pribadi Seharusnya perubahan meta seperti ini Baru diaplikasikan kepada Kingdom Kingdom Yang nanti menghadapi KVK kira-kira sebulan lah Setelah update ini berangsung Kan lebih fair ya Sebulan kan bisa persiapan yang lebih baik Dibandingkan kayak kita ini 1664 Mungkin KVK nya adalah 1-2 minggu setelah video ini di-upload Kan mepet banget teman-teman Kayak gitu Lalu juga ada area of effectnya Theodora ditambah Ya menurut gue ini gak terlalu penting juga lah ya Gue gak punya Theodora Lalu juga untuk Garden of Infinity Reward dan mekanismnya akan dirubah Ya ini mungkin bagus buat para whales Yang berniat untuk mencari bahan-bahan equipment ya Dan terakhir nih King Skills Dan ini menurut gue update-nya so-so ya teman-teman Dalam artian Untuk buff yang tentang resources Ini gue setuju banget Dimana memang penggunaan gemsnya akan dikurangi Kemarin itu kalau gak salah 4 ribu Berarti kalau dikurangin setengah jadi 2 ribu ya Dan King itu bisa mendapatkan Masing-masing resources Batasannya meningkat menjadi 12 juta Dimana memang skill ini akan sangat dibutuhkan Baik bagi King maupun bagi para player Karena buff penambahan gathering speed 30% Itu akan sangat berguna terutama di dalam KVK Resources itu bakal banyak banget kepake di KVK teman-teman Lalu yang menurut gue agak gak setuju adalah skill impression yang cooldownnya dikurangi dari 3 jam menjadi 15 jam Bayangin Dari 3 jam alias sehari kalian bisa pake 8 kali menjadi 15 jam alias sehari bisa dipake 2 kali aja udah bagus Dan durasi pengikatannya itu dikurangi dari 15% menjadi 10% Ini menurut gue gak logis banget ya Karena penggunaan impression ini Menggunakan gems kira-kira 4 ribu Sekali ikat Kalian itu cuma punya waktu 10 menit untuk men-zero kota tersebut Padahal tujuannya kita ngikut adalah untuk men-zero ya Jadi kalau cuma 10 menit Kita bikin rally aja udah Ya itu gak paling cepet 4 menit Belum jalannya Belum nanti kalau misalkan ada waiting time Itu aja udah 8 menit sendiri gitu loh Jadi belum tentu kita ikat Rally kita bisa nyerang mereka itu belum tentu gitu loh Jadi ya Gue agak sedikit gak setuju aja dengan update yang impression ini Tapi untuk update yang keser-keser ini Thumbs up temen-temen Gue setuju banget Oke jadi itulah pembahasan mengenai update 1.0.36 ini Yang akan berlangsung nanti tanggal 27 Juli tahun 2020 Mudah-mudahan setelah gue bahas tentang semua ini Kalian itu bisa lebih siap Menghadapi update tersebut Terutama tentang perubahan gameplay KvK Season 2 Jadi buat kalian yang berada di Kingdom Kingdom 1700an ke atas Kan KvK kalian itu mungkin masih sebulan lagi lah ya Kan itu bisa menghadapi Season 2 tersebut dengan lebih siap Karena memang meta serta manajemen troops yang harus kalian lakukan Itu akan cukup banyak perubahan sih Kayak gitu Jangan lupa ya temen-temen untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah ya Pasti akan gue bahas sesuai dengan apa yang gue tau Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye